Intro Sebanyak 49 guru penggerak dan 4 guru rekognisi pengajar praktik Angkatan 8 dikukuhkan Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana yang mewakili Bupati Tanah Datar di Aula Kantor Bupati pada Rabu 28 Februari 2024. Sekda mengatakan, guru penggerak memiliki peranan penting dalam menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru dalam lingkungan sekolah maupun di wilayah masing-masing. Program guru penggerak juga selaras dengan visi Kabupaten Ah Datar dalam rangka menunjukkan Tanah Datar Madani yang berlandaskan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah yang dijelaskan pada misi ketiga yaitu meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing. Guru penggerak mempunyai peran penting dalam menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, mendorong peningkatan kepemimpinan di sekolah dan terus membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan serta menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong atau well-being, kesejahteraan, ekositi pendidikan di sekolah. Program ini selaras dengan visi Kabupaten Ah Datar dalam rangka mewujudkan Tanah Datar Madani yang berlandaskan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah yang dijelaskan dalam misi ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, Kasubah Umum Balai Guru Penggerak Sumatera Barat Rita Yanis mengatakan, Guru Penggerak memiliki tugas menyiapkan generasi muda yang multi-talenta, multi-skill, yang berpikiran kritis, siap berkolaboratif dan komunikatif dalam menyongsong pesatnya perkembangan ilmu teknologi. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan generasi muda kita yang multi-talent, multi-skill, yang punya pemikiran kritis, siap, kolaboratif, dan komunikatif. Dan garda terdepat dari sistem pendidikan untuk perubahan itu ada di tangan guru. Dan guru penggerak adalah salah satu punya beban terbesar untuk bisa mengubah guru-guru lainnya. Pada kesempatan itu, juga dilakukan pemasangan salempang dan penyerahan piagam secara simbolis oleh Sekda Iqbal Ramadipayana kepada perwakilan guru penggerak dan dilanjutkan dengan penyerahan pelakat sebagai ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan kepala guru penggerak provinsi. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan.